Pemirsa menarik sekali makanan khas Dumbeng dibungkus dengan daun siwalan yang berbentuk unik membuat anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati pun penasaran untuk belajar cara membuatnya di lokasi sasaran TMMD. Kebanyakan warga desa Taman Sari memiliki pohon siwalan yang dimanfaatkan untuk dijual buahnya langsung atau dengan berbagai bentuk olahan seperti dumbek dan legen. Mendapati salah seorang warga sedang membuat kerangka untuk wadah dumbek, anggota Satgas berkegas untuk mendatangi, belajar membuat kerangka dumbek dari daun lontar pohon siwalan. Koperal 1 Siswanto, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati mengaku sedikit kesulitan. Baru pertama kali membuatnya, namun lama-kelamaan ia menjadi bisa. Di sana di rumahnya Ibu Bayaan, di luar kegiatan fisik, untuk meninjau kegiatan Ibu-Ibu membuat makanan tradisi dumbek. Ini adalah makanan tradisional, jadi kita tertarik bagaimana caranya, kita bisa untuk minimal membuatlah tempatnya, tapi kalau sudah jadi, harus diisi makanan tradisional setempat. Koperal 1 Siswanto menambahkan, dengan turut belajar membuat kerangka dumbek, dirinya dapat mengembangkan kemampuannya dan tidak sekedar hanya menikmati makanan dumbek saja. Tim Liputan, Bandung TV